Mohon dukungan rekan-rekan untuk pengembangan channel-channel Salira TV ini dengan cara tekan subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuannya. Terima kasih. Pada hari Kamis 21 Desember 2023, pemilik klinik Alifa, Andi Irawan, mengatakan kepada beberapa awak media online dan elektronik bahwa pihaknya telah menjalankan sesuai dengan panduan praktek klinik dan standar operasional prosedur terkait bayi yang lahir dengan berat 1,7 kg yang kemudian dikabarkan meninggal dunia. Usai dipersilahkan pulang dari klinik yang beralamat di Jalan Bantarsari No. 6, Bantarsari, Kecamatan Bungur, Sari, Kota Tasik, Melaya itu. Andi menanggapi sekaligus menjelaskan mengenai kejadian yang viral tersebut bahwa semua itu tidak benar. Pihaknya akan meluruskan hal tersebut. Masih kata Andi, klinik Alifa menghormati proses peradilan dan juga menghormati kebebasan VES. Pihaknya akan klarifikasi dan memberikan jawaban yang tepat pada waktunya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Andi. Pak Andi, saya ingin mengatakan pertanyaan. Bolehkah Pak Andi? Siap, Mangga. Dilancir pemberitaan dan berita online dan televisi lokal, nasional, apa tanggapan dari Bapak dan pihak Andi Pak? Tanggapan mengenai kejadian yang viral itu, itu semuanya tidak benar. Nanti kita akan luruskan, kita akan tanggapi, kami menghormati proses peradilan, kami juga menghormati kebebasan VES. Nanti kita akan berikan jawaban yang tepat pada waktunya. Terima kasih mungkin kepada pihak VES yang telah memberitakan dan nanti kita akan memberitakan klarifikasi untuk melakukan jawaban-jawaban yang beredar selama ini. Kenapa di pemberitaan Bapak belum memberikan statement guna pemenuhan Undang-Undang VES nomor 40 tahun? Kami bersikap untuk penang, terus juga kami memberikan bela sungkawa kepada Bapak Erlangga, ikut prihatin. Kami memilih untuk diam dulu, nanti suatu saat kita akan berikan klarifikasinya. Jadi situasi itu untuk menenangkan pihak keluarga, supaya lebih tenang lagi, lebih tenang. Setelah itu, pihak jawab apa Bapak terkait pemberitaan yang beredar di Pinasiala? Nanti kita akan jawab dan kita akan klarifikasi pada waktunya setelah kami konsultasi dengan pihak pengacara. Jadi nanti berita-berita negatif yang kemarin itu, kita akan klarifikasi dan kita akan jawab apa yang beredar selama ini, apakah betul, apakah tidak. Nanti kita akan jawab pada waktunya setelah konsultasi dengan pihak pengacara. Yang terakhir Pak, demi pemenuhan klarifikasi, apa saja yang Bapak tunjukkan atau paparkan kepada masyarakat luas? Untuk klarifikasi kita ada bukti-bukti CCTV. CCTV di sini kita ada 16 unit, nanti kita akan buktikan dari proses sampai pulang. Terus juga nanti ada bukti-bukti tertulis, chat WA dan komunikasi, sehingga itu akan menjadi pembuktian kami ke depannya bahwasannya berita-berita negatif itu nanti kita akan klarifikasi itu tidak benar. Dan nanti kita akan keluarkan bukti-bukti itu pada waktunya. Dari kota Tasikmalaya, tim Liputan Salira TV mengabarkan.